Tiba di komplek markas Kodam V Brawijaya, Surabaya, selasa sore, Karateka peraih medali emas serda Rifki Ardiansyah disambut meriah ratusan pelajar dan anggota TNI. Rifki baru dua tahun bergabung menjadi anggota TNI dan berdinas sebagai bintara di kesatuan Jasmani Militer Kodam. Tak ayal prestasinya yang membanggakan di Asian Games membuatnya disambut bak pahlawan yang tiba dari medan perang. Lambayan bendera merah putih dan lagu kebangsaan yang turut dikumandangkan para anggota TNI untuk atlet Rusia 20 tahun itu. Prestasinya ini tidak didapat dengan instan. Rifki bahkan rela meninggalkan bangku kuliah. Sebelumnya Rifki merupakan peraih medali perunggu di Asian Games. Jeripayahnya terbayarkan dengan medali emas usai di final mengalahkan juara dunia Karateka asal Iran. Sekaligus peraih medali emas Asian Games di kelas kumite 60 kg. Beragam bonus pun dijanjikan Panglima Kodam V Brawijaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai dari uang tunai hingga rumah tinggal. Untuk rasa takut pasti ada, tapi itu saya hilangin karena euforia dari penonton, dari tim Indonesia, support dari tim Indonesia, itu membuat saya menjadi tambah semangat. Jadi tambah tidak takut. Mas yang keberapa ini? Mas yang keberapa mas? Mas yang pertama, karena Asian Games yang pertama. Sambutan meriahnya juga didapat oleh atlet panjat dinding peraih medali emas Pujil Stari. Atusan warga Kelurahan Marunda, Jakarta Utara antusias menyambutnya di Balai Kelurahan Marunda. Pujil berhasil menyumbangkan medali emas dan perak pada cabang panjat dinding nomor Speed World Record. Bersyukur banget ya, punya warga yang seantusias gini. Berarti peduli terhadap masyarakat, apalagi berurahnya. Ya, luar biasa. Kegiatan saya selanjutnya setelah Asian Games ini, saya akan mengikuti kegiatan World Cup di Austria sama di Cina. Atas prestasinya meraih emas, pemerintah memberikan bonus uang tunai dan serta status sebagai pegawai negeri sipil bagi Puji. Usai Asian Games, Puji akan berkonsentrasi untuk turnamen world climbing. Mohd Fahmi, Andri Prostio melaporkan untuk NET.